Nah, selanjutnya kita masuk tentang tutorial Selatian Soal Suhu dan Pengantaran Fisika Statistik Nah, Assalamualaikum Wr. Wb Nah, saya share screen dulu Nah, judul kita kali ini Suhu dan Pengantaran Fisika Statistik Nah, soal yang akan dibahas itu ada lima Tentang konversi temperatur Fisilitas, persamaan gas ideal, temperatur point, dan garis kecepatan HMS Yang pertama tentang konversi temperatur Nah, konversi temperatur disini Saya bahaskan salah satu soal puas Fisika dasar yang konteksnya lebih ekspert sedikit Daripada soal konversi biasa Soalnya seperti berikut Nah, ada dua jenis termometer X dan Y Digunakan untuk mengukur suhu Termometer Y menunjukkan angka 40 ketika termometer X menunjukkan angka 0 Sedangkan termometer Y menunjukkan angka 0 ketika X menunjukkan angka min 100 Relasi termometer Y dan X adalah berapa Adalah bagaimana Nah, diketahui Relasi termometer tersebut dapat dimodelkan dengan koordinat Soal yang berikut Nah, disini X1 Y1 0,40 Maksudnya bagaimana X1 Y1 0,40 Maksudnya ketika Ketika termometer X menunjukkan angka 0 Maka termometer Y menunjukkan angka 40 Nah, ketika termometer X ini menunjukkan angka minus 100 Maka termometer Y menunjukkan angka 0 Begitu maksudnya Saya menunjukkan seperti berikut Nah, yang ditanyakan Relasi antara termometer X dan Y adalah Kenapa saya menunjukkan dengan koordinat Karena pada dasarnya Konversi yang beratur Itu bisa dimunjukkan dengan Persamaan garis Seseorang matematika Y sama dengan Fx plus G Begitu Nah, persamaan garisnya Y sama dengan Fx plus G Kita berusaha membuat relasi Y sama dengan Fx plus G Nah, yang berikutnya Pertama yang pertama adalah Menentukan gradientnya M nya berapa Gradient antara kedua di T adalah Y2 men Y1 per X2 men Y1 Ini sudah diajari oleh Guru kita di SMA Misalnya Masukkan semua Y2 nya berapa Y1, X2, X1 Ini masukkan ke sini Ketemu 0,4 Sehingga Persamaan garis yang Yang ditemukan adalah Y sama dengan 0,4 X plus G Ya Nah, tapi kita masih ada PR Yaitu mencari C Bagaimana mencari C? Nah, kita lakukan Dicoba saja Kalau salah satu titik Misalkan kita gunakan X1, Y1 Sama dengan 0,40 Artinya saat X nya 0 Y nya 40 Nah, masukkan saja Saat X nya 0 Berarti 0,4 x 0 Plus G sama dengan 40 Jadi G nya sama dengan 40 Nah, sehingga Relasi antara Ketemu Y dan X Bisa dimudulkan Dengan persamaan garis berikut Y sama dengan 0,4 X plus 40 Yang berikutnya Tentang resistivitas Nah, resistivitas disini Soalnya berikut Sebuah kawar terbuka dari besi Memiliki hamatan jenis Pada suhu 20 derajat celsius Sebesar 9,71 x 10,3 ohm Jika suhu kawar Dinaikkan dari 20 derajat Menjadi 30 derajat celsius Hamatan menjadi 10,34 x 10,43 ohm Maka Nilai hamatan jenisnya Pada suhu 40 derajat celsius Adalah Berapa? Nah Yang pertama Seperti biasa Kita tulis sampai Ditahui Suhu pada saat 20 adalah 22 derajat celsius Suhu pada saat 30 adalah 30 derajat celsius Nah disini Rho 30 Atau resistivitas Saat suhu 30 derajat celsius Adalah 10,34 x 10,43 ohm Sedangkan resistivitas Saat suhu 20 adalah 9,31 x 10,43 ohm Nah hamatan jenis Pada suhu 40 derajat celsius Itu berapa? Yang ditanyakan Nah Yang pertama Kita analisis dulu Resistivitas Saat P-p-p-nya Naik Dari 20 Jadi 30 Tujuannya Mencari Alpha Nah Disini Rho 30 Sama dengan Rho 20 Dikalikan 1 plus Alpha D30 Mencari D20 Masukkan Suhu 30 30 Suhu 20 D20 Masukkan Semuanya Rho 30 Berapa Rho 20 Berapa Sikir Alfanya Ketemu Nah Berikutnya Mencari resistivitas Saat Saat Sungguhnya 40 derajat celsius Nah Kita gunakan Saja Rho 30 Rho 20 Tapi ini Harus Resistivitas T20 Kalau Rho 30 Disini 30 Nah Masukkan Semuanya Rho 30 Berapa Alfanya Berapa Perubahan Sebelumnya Dari 40 Dari 30 Sehingga Ketemu Rho 40 Sekian Yang Berikutnya Tentang Persamaan Gas Ideal Nah Soalnya 100 gram CO2 Menempati Volume 55 Dan 543 Pada tekanan 1 ATM Bila Digunakan Konstantagas Umum 0,8206 ATM Perlmol Kelvin Maka Tempaturnya Berapa Nah Diketahui Volumenya 55 Sampai 3 Alias 55 Kali Sampai 3 Liter Kita Persi Nah Konstantagas Rho 0,082 Liter ATM Perlmol 1 Kelvin 1 Satuannya Masanya 100 gram Atau 0,1 Kilogram Terkadang 1 ATM Nah Jadi Tentangnya Temperaturnya Berapa Nah Gampang Nget Maka Pertama Kesediakan PV NR T Maka T N 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 Masukkan semua variable yang diketahui, ini semua sudah ada, ketemu 295 Kelvin. Yang berikutnya tentang temperatur boiler. Nah, soal ini sebagai berikut. Gas O2 memiliki kondisi S&F. A sama dengan 3,8 x 10-8, ya, 10-8, lupa, satuannya berikut. Dan B nya 5,86 x 10-9, satuannya berikut. Nah, jika Knya 1,8 x 10 min 23 Maka suhu boilernya berapa? Gampang banget nih rumusnya Nah, tulis dulu yang kita tahu Anya 3,8 x 10 min 48 Ini kelupaan 10 min 48 Satuannya sekian Bnya 5,86 x 10 min 29 Satuannya sekian Knya 1,38 x 10 min 23 J per K Nah, karena yang ditanyakan Tentu boiler, rumusnya gini TB sama dengan A per K dikatakan B A-nya ini K-nya ini B-nya ini Masukkan, semua yang kita tahu Sehingga ketemu Hasilnya berapa? Nah, ini teman-teman bisa hitung sendiri Nah, yang terakhir Tentang menjalani kecepatan RMS Kecepatan RMS itu root Kecepatan root min square Kecepatan akar rota kuadrat Begitu Nah, ini ditanyakan Besarnya nilai kecepatan RMS Kecepatan RMS Kecepatan yang bermasa M Besar Dan memiliki suhu 300 Kelvin Adalah berapa? Nah, yang diketahui Masanya sebesar M besar Nah, temperatunya sebesar 300 Kelvin Yang ditanya Sebesar RMS 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 Sama dengan akar 3KT per M Masukkan, semua yang diketahui Masanya M besar T-nya 300 Kelvin Masukkan Sehingga ketemu Sama dengan 30 akar K per M Nah, gitu Ini rumusnya sudah umum RMS sama dengan akar 3KT per M Sehingga kita bisa cari juga Energi kinetik Baik energi Termal ke energi termal molekul itu bisa Nah, soal terakhir Ini ada Soal gas oksigen dalam silinder didinginkan dari 300 Kelvin menjadi 150 Kelvin Maka, energi kinetik Terlalu gas oksigen menjadi berapa? Diketahui Nah, jawabannya Nah, kita tahu dulu T1 Suhu awal 300 Kelvin T2 190 Kelvin Nah, ini tanya energi kinetik Terlalu terakhir Nah Rumus energi kinetik Untuk gas itu sama dengan 5 per 2 KT Kenapa 5 per 2? Karena dia S-nya mempunyai 5 Sebenarnya rumusnya EK Sama dengan S per 2 KT Karena dia Molekul diatomik Gas oksigen Maka S-nya sama dengan 5 Sehingga energi kinetiknya Sebanding dengan suhu T Temperatur Nah, disini T1 T2 300 per 150 Sama dengan 2 Sehingga T2-nya sama dengan Setengah kali T1 Maka Energi kinetiknya Karena sebanding dengan T Karena T-nya juga T-nya setengah Setengah kali T1 Maka Energi kinetiknya Juga setengah kali Setengah kali Energi kinetik awal Sehingga Energi kinetik Alat-latanya Setengah Dari kinetik awal Sekian dari Pertama saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.